Intro Basnas Kabupaten Sirentin Rapang kembali menegaskan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu dengan meresmikan rumah layak huni ke-49 pada Kamis 3 Oktober 2024. Kali ini penerima bantuan tersebut adalah keluarga Ibu Nana, warga Kelurahan Uluwale Kecematan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Dengan wajah penuh syukur, Ibu Nana beserta keluarganya kini dapat menempati rumah yang nyaman dan layak huni, menggantikan tempat tinggal sebelumnya yang kondisinya sangat memperhatinkan. Bantuan ini merupakan bagian dari program Basnas Sidrap yang berfokus membantu kaum du'afa melalui pembangunan rumah layak huni. Acara perasmian ini dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Muhammad Iqbal Tajuddin Ros, mewakili penjabat Bupati Sidrap, bersama Camat Watampulu Hidayatullah Abbas dan Ketua Basnas Sidrap Haji Mustahri Seda SHI. Seremoni pengguntingan pita dan penyerahan kunci rumah berlangsung khidmat, diikuti oleh rasa haru yang menyelimuti keluarga penerima. Tak hanya menyerahkan rumah, Basnas Sidrap juga memberikan bantuan renovasi rumah kepada Asra, seorang mualaf yang rumahnya mengalami kerusakan dan kurang layak huni. Bantuan ini menjadi bukti nyata dari kepedulian Basnas dalam memperluas jangkauan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, terdapat masyarakat juga langsung menyalurkan sakatnya dan diterima oleh Ketua Basnas Sidrap Haji Mustahri Seda SHI. Dalam sambutannya, Muhammad Iqbal Tajudin Ros menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kontribusi Basnas Kebupaten Sidrap. Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu. Kami berharap bantuan seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak keluarga yang terbantu. Ia juga mendorong masyarakat untuk semakin giat menyalurkan sakat, mengingat manfaatnya yang nyata bagi kaum du'afa. Sementara itu, Ketua Basnas Sidrap Haji Mustahri menjelaskan bahwa pembangunan rumah ini didanai dari sakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari aparatur sipil negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata kepercayaan masyarakat kepada Basnas. Sakat yang kami kelola diseluruhkan kepada delapan golongan penerima manfaat atau asnaf, salah satunya pembangunan rumah layak huni ini. Sejak 2018 hingga Agustus 2024, Basnas Sidrap telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp21 miliar yang diseluruhkan ke 11 kecematan, termasuk Kecematan Watampulu yang menerima lebih dari Rp1 miliar. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk program sosial, termasuk pembangunan rumah layak huni. Nyeraan rumah ke-49 ini menjadi kali ketujuh program tersebut direalisasikan di Kecematan Watampulu, menegaskan dedikasi Basnas Sidrap dalam meningkatkan kesejahteraan kaum du'afa. Basnas juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama melalui sakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah wa syukurillah kami tetap bersyukur kepada Allah karena kami kembali memberikan yang terbaik tempat tinggal kepada orang yang berhak menerima bantuan. Salah satunya adalah Ibu Nana yang memang layak sebenarnya disentuh dengan rumahnya karena rumahnya hampir robo dengan anak yang cukup banyak dan amat orang. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat yang sudah bersakat di bahasa ilmu, itu bahwa masyarakat yang bantuan sudah dikembalikan kepada masyarakat yang menerima. Oleh karena itu kepada Ibu yang menerima rumah ini, tempat rumah ini minimal dalam arti kata selalu menyembah kepada Allah SWT. Dan kalau mampu nanti ingat-ingat juga basak akan doakan merayang bersakat. Saya rasa seperti itu tidak panjang lebar. Dan kepada Ibu ini, kepada Ibu yang menerima perbaikan rumah ini, kami sangat berharap tolong dijaga. Jaga itu rumah kita dan berdoa kepada Allah. Jangan berhenti berorah kepada Allah karena Allah yang menentukan segala-galanya, bukan kita. Saya dengan tempat-tempat hanya sebab hibam. Bukan saya menentukan, Allah yang menentukan. Siapa yang berhak dibantu, maka jangan juga lupa dengan pemerintah. Karena pemerintah diurah cawaman itu sangat juga memberikan kepada kami. Tolong dibantu warga kami yang berhormat di pembantuan. Sekali lagi, nana selamat. Ini siapa namanya? Asrah selamat. Mudah-mudahan nanti di ojolanya akan dikembangkan lagi berdoa. Dan yang kami kasih itu, itu semata-mata untuk lebih mengucapkan kepada Anda untuk lebih bergeirah hidup. Dan jangan tinggalkan perintah Allah. Karena Allah sendiri, ini berhormat, Allah boleh mengucapkan hal yang lu punya. Allah berikan resikir, luar biasa besar. Jadi tidak ada yang lain, hanya kami sangat berharap, doakan kami, doakan seluruh pengurus, doakan orang yang bersahadar, beribat sehingga salah, Basnaf Tantur kami sebabnya esit dapat sempat lebih banyak orang. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua 1 Basna Sidram, Dr. Wahidin Arrafani, Wakil Ketua 2 Imran Burhanuddin, Wakil Ketua 3 Dr. Andes Madaling, serta Wakil Ketua 4 Vivi Arfiani Darwis. Kehadiran perwakilan Koramil Watangpulu, Polsek Watangpulu, Kepala Kawa Watangpulu, dan sejumlah pejabat lainnya menjadikan acara ini sebagai momen bersejarah bagi keluarga ibu, nana, dan masyarakat setempat. Alhamdulillah kepada Tuhan yang mahal. Saya cakap banyak terima kasih. Semoga anggota Basna, tim Basna, semuanya kekurangan, camat, buka, saya berikan kesehatan, beri kesan, saya cakap banyak terima kasih. Semoga diberikan kesehatan. Dari Kelurahan Uluwala, Kecematan Watangpulu, Kabupaten Sidram, Erwin Parolai mengabarkan.